Air di Medan itu ya, jadi biasanya dia berkaporit Sehingga di shower box itu, kalau bekas-bekas airnya itu gak kita bersihin Maka akhirnya akan menjadi bercak-bercak putih akibat dari air yang berkaporit tadi Nah kalau sudah bercak putih ada yang nanya nih, gimana sih cara bersihinnya? Jadi sebenarnya kalau yang udah tahunan, maka itu udah gak bisa dibersihin Jadi selamanya akan seperti itu Tetapi kalau masih pemakaian baru sekitar 3 bulanan, nah ini ada obatnya Jadi yang pertama ini, ini namanya scrub, jadi dia miracle scrub Jadi dia ada butiran kasarnya, jadi untuk membersihkan kotoran yang sudah lengket Jadi misalnya kan sudah beberapa bulannya dipakai, tentunya sudah ada kaporit-kaporit yang lengket ya Ataupun kotoran yang lengket, jadi kita bersihin sebersih-bersihnya Kita cuci dulu seperti biasa Kemudian kita aplikasikan ini scrub Setelah scrub ini dibersihin, baru kita aplikasikan yang namanya invisible shield ini Namanya juga invisible shield ya, jadi kita gak nampak dia kalau pakai atau gak pakai kita gak nampak Cuma dia memang melindungi permukaan yang kita udah pakaikan invisible shield ini Nah sebenarnya invisible shield ini sendiri, ini bukan buatan elite ya Jadi ini murni dari Amerika, jadi ini brand USA Oke, kita cuma buat di sharing jar Lihat ya, ada keterangan sharing jarnya Jadi kalau ukuran sedangnya itu juga amat besar Kalau dipakai untuk di rumah sehari-hari juga gak kepakai Jadi nanti kalau kelamaan kan rusak juga Jadi ini kemasan besarnya Jadi ini memang benar-benar made in USA Oke, made in USA Sebenarnya kalau boleh saya bilang ini Elite juga toko yang terpercaya Jadi ini kita tidak campur dengan cairan lainnya Jadi seperti yang dijual di luaran Kalau misalnya ada yang menjual beginian tuh Biasanya mereka akan campur dengan alkohol Oke, tapi di elite kita bisa menjamin Ini produk tidak dicampur Jadi kita jual dalam keadaan sharing jar Ini ukuran 200 mil ya tim Dalam hitungan 1 bulan Kita akan menaikkan harganya Karena sebenarnya untuk harga segitu juga sangat minim Kita boleh dibilang gak untung ya Jadi ini masih kita launching Kita launching ini Makanya kita perkenalan ya Jadi untuk pemakaian sehari-hari di rumah Juga sangat gampang Bisa diaplikasikan sendiri Jadi kita langsung aja Yang kita perlukan itu spon Jadi spon ini spon biasa Yang biasa kita cuci pirin ya Boleh beli di supermarket Nah, karena ini kacanya kaca baru Jadi belum ada berbekas Jadi saya gak mengaplikasikan yang namanya strap Namanya strap tadi ya Jadi saya langsung aja ke invisible sealnya tadi Oke, kita langsung aplikasikan Pastikan Pastikan semua permukaan ini Kena Siapnya ini Ini yang sudah kita aplikasikan Kita coba Kalau kita perkaikan ke air Apakah dia menolak? Mungkin boleh ini Nah, dia lebih ke menolak Dia akan luarun sendiri Air-airnya ini Butir-butir airnya ini Nah, kalau yang ke non-shield Yang tadi kita belum pakaikan Kita coba Kalau kita tuang air itu gimana Nah Ya, beda Yang tadi dia langsung menolak Jadi ini masih menolak nih Sampai dia akan turun semua Kalau posisi kaca berdiri tegak Maka ini akan turun sendiri semua Tetapi yang disini Dia masih lengket Nah, ini lah Nanti yang kalau krimnya Dia akan berbekas Terus Dia akan menjadi bercak-bercak putih Nah, ini kan Dalam keadaan basah nih Jadi dia masih bisa Dilekket di debu Lama-lama jadi berbekas Oke Nah, yang ini dia masih menolak nih Di butiran-butiran airnya ini Masih turun Oke Nanti sampai dia turun bersih Jadi ini namanya invisible seal Jadi auto-cleaning juga Jadi dia sekaligus Membersihkan Kita coba tuang lagi Di tempat air syuk ya Boleh dihitung Nah, dia langsung menolak ya Sedangkan yang disini Nah Beda ya Nah, dan untuk yang misalnya Yang di public area Untuk kedepannya Kita akan menyediakan tim Tim untuk Aplikasikan invisible seal ini Nah, invisible seal ini Apakah sekali di-apply aja Maka selamanya kita Nggak usah nge-apply lagi Nah, gini Invisible seal ini juga akan hilang Tergantung pemakaian Nah, kalau pemakaiannya Misalnya shower boxnya Yang sering dicuci Ataupun tiap hari Dicuci ya Di-bruce Dan memakai deterjen Maka Invisible seal ini Akan cepat habis Kira-kira penghabisannya itu Bisa sekitar 3 bulan Terlalu sering Kan kita sering pakai nih Kalau mandinya nih Shower boxnya Ini misalnya tiap hari kita pakai Sehari itu ada 2-3 kali kita pakai Nah, ini akan cepat habis Sekitar 3 bulan Kita harus aplikasikan ulang Jadi akan nampak Seperti yang kita praktekkan tadi Langsung nampak Kalau misalnya Misalnya sudah habis Invisible sealnya Dia airnya itu akan ini Akan lengket Tidak akan memisah Oke Nah, kalau untuk Ruangan misalnya Kamar tamu yang jarang Banget dipakai Nah, itu mungkin bisa tahan sekitar Satu tahun Ya, misalnya yang ada villa Di Singapur Ataupun di Penang Ataupun di Berastagi Yang ada shower boxnya Jadi kita jaga Kita dengan aplikasikan ini Sekitar setahun Yang kalau yang jarang kita pakai Dia bertahan setahun Oke Dan kalau sudah misalnya Sudah mau aplikasi yang kedua kali Misalnya di rumah kita ya Sudah 3 bulan Kita udah lihat dia mulai Airnya mulai tidak Tidak ini lagi Mulai lengket Tidak ditolak lagi Jadi kita bisa Yang namanya Mengaplikasikan ulang Kalau bisa kita Miracle Scrub lagi Baru kemudian Kita pakai Invisible Shield Tetapi kalau dalam keadaan bersih Cukup di Brush dengan brush biasa Ataupun sabuk biasa Kita udah boleh langsung Aplikasikan yang namanya Invisible Shield ini Nah, untuk harga Boleh langsung ya Dihubungi Hotline kita Jadi Invisible Shield ini Selain dipakai di shower box Bisa dipakai di mana aja Bisa dong Di cermin wastafel Misalnya Jadi wastafel kan Kita sering cuci-cuci muka Itu cuci-cuci tangan Nah, sering dong Airnya itu muncret-muncret Ke cermin Dan kemudian Akhirnya itu berbekas Biasanya kita malas ya Setiap mandi Ataupun setiap pemakaian wastafel Itu kita bersihin lagi kacanya Tetapi kalau kita memakai Invisible Shield ini Maka akan bertahan Dia akan menolak sendiri Air-air yang lengket Jadi tidak akan terjadi penempelan debu Dan peninggalan bekas-bekas kaporiknya Oke Selain dipakai di Sower box Cermin wastafel Bisa dipakai di mana lagi dong? Tentunya dong Di jendela Jendela rumah ya Yang biasanya terkena hujan Kemudian Nempel debu Dan lain-lain Kemudian bisa juga Dipakai di mobil Nah Kan banyak dong Mobil yang setelah Kena air hujan itu Kemudian nempel debu Dan kemudian berbekas Bagi yang gak punya supir nih Boleh nih pakai Langsung bersih Kalaupun dia terkena air hujan Dia bisa Langsung menolak air hujannya Boleh kita pakai di Kaca mobil Bahkan boleh juga di Ini Di bodinya Di bodi mobil Juga boleh kita pakai Oke Oke Jadi bagi yang mau coba Boleh langsung Ini terbatas ya Pengiriman selanjutnya Akan dalam bentuk drum Drum besar Jadi tidak ada kemasan Begini lagi Makanya kenapa kita Menjual di sharing jar Oke Boleh langsung dipesan ya Sangat terbatas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton